Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics Nah jadi guys, di video kali ini kita balik ke segmen Tankmade Experiment dimana kita bakal gabungin 2 ikan berbeda ya dalam 1 aquarium guys jadi setelah kemarin kita gabungin ikan alligator spatula dengan ikan platidoras ya tuh disitu sekarang kita bakal gabungin ikan oscar dengan ikan palmas albino nah jadi tuh ya, udah aku siapin baik ikan oscar sama ikan palmas albinonya dan kayak gimana sih kalau 2 ikan ini digabungin karena ya ikan oscar maupun ikan palmas albino juga sering banget guys ya, dipelihara entah mungkin kamu penghobis pemula atau penghobis yang udah lama guys, pasti pernah pelihara ikan ini, dan ya ada yang bilang ikan oscar itu galak ada yang bilang baik, jadi mending kita pastiin di segmen Tankmade Experiment ini, yaudah tanpa berlama-lama langsung kita mulai guys eksperimennya seperti biasa, sebelum kita gabungin kedua ikan ini kita bahas satu persatu guys kita mulai bahas dulu ikan oscarnya jadi ikan oscar itu salah satu jenis ikan siklit guys kayak lohan, terus diskas, sampai ikan manfish guys jadi mereka ini masih satu kerabat nah soal ukuran tubuh dia ini bisa sampai 45 cm guys ya lumayan gede sih untuk ikan predator air tawar meskipun memang gak bisa sepanjang kayak arapaima, picok bastemensis yang bisa sampai 1 meter guys jadi ya ikan ini besar tapi ya lumayan lah meskipun bukan yang terbesar guys nah ikan oscar siklit ini berasal dari Amerika Selatan guys tepatnya di sungai Amazon dan Orinoco jadi dia ini hidup di habitat dengan perairan yang berarus lambat soal makanannya sendiri ikan oscar itu termasuk ikan omnivore dia ini makan ikan kecil terus potongan udang cacing darah dan lain-lain guys bahkan dia ini mau makan pelet guys jadi jangan kaget kalau misalkan kamu kasih pelet ikan oscar itu mau guys karena memang dia ini sifatnya omnivore kalau soal temperamen guys jadi ikan oscar ini ada yang bilang dia itu galak ke ikan lain tapi ada juga yang bilang kalau oscar itu baik ke ikan lain guys jadi temperamen oscar itu bisa beda-beda guys tiap ikannya nah makanya itu di tank mat eksperimen ini gunanya kita bakal memastikan ikan oscar ini sebenarnya galak atau enggak sih guys ke tank mat lain soal tipe ikan oscar ini termasuk ikan tipe tengah guys meskipun yang kamu lihat di video ini ya dia ini nempel terus di dasar aquarium guys tapi sebenarnya dia itu suka kok berenang di area tengah ini nah makanya itu kamu juga jangan heran kalau misalkan ikan oscar ini ada di bawah dia ini kalau misalkan di bawah itu mungkin dia masih adaptasi dengan tank atau aquarium barunya terus yang kedua kita ada palmas senegalus albino jadi ini palmas senegalus tapi genetiknya albino jadi fisiknya itu berwarna krem kecoklatan gitu terus matanya itu warna merah gitu guys nah ikan palmas senegalus albino ini panjangnya bisa sampai 70 cm guys bayangin aja ya lumayan besar ya untuk ukuran ikan predator air tawar nah terus palmas senegalus albino ini asalnya dari mana sih jadi ikan palmas senegalus albino ini asalnya dari afrika barat tepatnya di daerah senegal gambia nigeria dan lain-lain guys jadi sekitaran afrika barat dan palmas senegalus albino ini juga sering dipelihara baik penghobis lama ataupun penghobis pemula jadi palmas senegalus albino itu termasuk ikan predator nah kalau masih kecil gini biasanya makannya itu cacing pegu cacing darah atau mungkin cacing tanah nah kalau udah besar biasanya dia itu mau makan potongan udang fillet pellet dan lain-lain jadi dia ini cenderung ke predator-predator gitu kalau kita lihat meskipun dia ini aktif ya apalagi masih kecil kayak gini dia ini kadang ke atas ya tuh kan kadang ke bawah juga tapi untuk dominannya dia ini cenderung berada di area bawah meskipun kalau kita lihat palmas senegalus yang ini tuh ya dia benar-benar aktif berenang ke sana kemari guys tapi secara umum biasanya dia itu lebih suka berada di bawah dan apalagi kalau kita sediain tempat semunyi ikan palmas senegalus albino ini benar-benar suka banget jadi bisa disimpulkan ikan palmas senegalus albino ini termasuk ikan tipe bawah dimana ia ini dominan di area bawah guys tuh kan dia mulai menunjukkan sifat aslinya dimana dia sering bersembunyi entah di filter atau di goa batu-batu gitu guys jadi dia ini suka banget kalau kita sediain tempat tersembunyian nah kita langsung aja guys menggabungkan ikan oscar tiger short buddy dengan ikan palmas senegalus albino jadi mereka ini udah langsung kita gabungin aja dan mereka masih belum berinteraksi jadi kalau kita lihat ya mereka gak ada tanda-tanda slack gitu kan atau mungkin mau tengkar jadi masih adem ayam aja guys tapi kita gak tau ya apa yang akan terjadi satu jam ke depan atau enam jam ke depan atau mungkin jam-jam berikutnya guys apa yang akan dilakukan kedua ikan ini tuh 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 ya jadi ikan oscarnya meskipun dia gerak-gerak tapi bukan gerak-gerak yang mau ngusilin ikan palmas albino sedangkan palmas albino dia mulai menunjukkan sisi palmasnya ya dengan sembunyi di filter ya karena dia ini suka sembunyi ya kayak misalkan kamu kasih goa tadi seperti yang aku bilang juga tuh jadi mereka berdua ini malah suka sama-sama bersembunyi guys kayaknya ada perbedaan perilaku guys antara palmas senegalus albino sebelum kita masukin oscar sama setelah kita masukin oscar jadi kalau habis dimasain oscar ya dia ini langsung sembunyi tuh kan berbeda dari sebelumnya ya yang dia itu muter-muter sampai ke situ ya kan ke atas pojok ya dan lain-lain tapi begitu dimasukin ikan oscar ya langsung dia tuh tuh sifat dominannya itu langsung redup guys tuh guys tuh 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 jadi meskipun mereka saling kadang saling lihat gitu ya tapi mereka itu gak ada tanda-tanda buat makan satu sama lain gitu atau mungkin segedar menyakiti lah ya kayak makan ekor atau mungkin ngelukain badan gak ada tanda-tanda kayak gitu guys tuh mereka kayak cuek aja gitu jadi ini satu jam setelah kita gabungin antara ikan oscar dengan ikan palmas albino tuh ikan palmas albinonya mulai mendekat ke kaca bagian depan guys tapi ya seperti yang kita lihat tadi tuh 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 dia mulai mendekat oh enggak guys aku kira tadi dia mau nyerang si oscar ya ternyata mereka masih adem ayam aja guys nah anehnya ya si oscar ini belum menunjukkan jati diri oscarnya gitu dimana dia ini kan ikan tipe tengah ya harusnya dia itu berenang di area tengah sini guys tapi dia malah di bawah ya jadi kayak ikan tipe bawah gitu jadi kayak kalau kita lihat ya gak ada bedanya gitu antara palmas sama oscar nah kalau kita punya oscar yang kayak gini ya ini mungkin kita dapet oscar yang gak terlalu galak jadi kalau misalkan galak dia itu dominan gitu atau ada yang juga nyebut alfa jadi dia itu kayak menguasai suatu wilayah gitu ya mungkin di area atas atau di area tengah nah itu mungkin dia bakal lebih galak tuh bahkan yang galak itu malah si palmas albinonya ya ketimbang si oscarnya guys tuh dia keliling-keliling ya sampai ke atas ini jadi ikan yang tertukar guys malah ya yang ke atas ya ke area tengah itu malah si palmas albinonya ketimbang si ikan oscar tuh dimana dia ini dari tadi ya tuh nempel terus dibawa guys jadi bener-bener membagongkan sekali ya jadi ini 2 jam setelah kita lihat ya penggabungan antara ikan oscar dengan ikan palmas senegalus albino dari tadi sih mereka kayak adem ayam aja gitu guys tuh 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 ya sekali lagi saya tantang anda dua yang sampai mampus tuh setelah kita gerakin ya jadi ini aku siapin kayak jaring gitu ya nih jadi kalau misalkan mereka sembunyi-sembunyi di filter nah kita bisa sedikit usir guys karena ya kita bakal lihat gitu kalau misalkan mereka ketemu ya itu reaksinya kayak gimana sih jadi itu emang tujuan tankmate eksperimen ini guys jadi kalau misalkan mereka saling sembunyi ya terus gak pernah berinteraksi kayak gitu ya bertatapan langsung nah itu kayak tankmate eksperimennya percuma gitu ya nih ya mereka masih cuek-cuek aja sih guys dari tadi oh iya guys aku lupa ya aku belum nyebutin ikan oscar ini ukurannya sekitar 10 sentian sedangkan si palmas albino ini juga kurang lebih ya antara 12 sampai 13 jadi secara ukuran mereka ini masih setara lah bisa dibilang jadi gak ada yang terlalu besar gak ada yang terlalu kecil jadi ini 6 jam setelah penggabungan ikan oscar dengan ikan palmas albinonya kalau kita lihat ya tuh si palmas albino udah mulai punya teritorialnya sendiri ya di area filter sedangkan si oscar di area apa ya di area yang lebih laluasa lah bisa dibilang ya di sebelah kanan aku nah kalau kita lihat juga ya mereka berdua ini tuh mereka mulai mendekat tapi kayak gak ada apa ya tanda-tanda ngelukain gitu dari tadi ya sejak jam pertama terus jam kedua jadi kalaupun mereka bertemu pun kayak biasanya kan ada tuh ya ikan yang begitu ada ikan yang mendekat atau nyenggol dia dikit aja itu dia langsung digigit gitu kan nah tapi beda guys sama oscar yang ini ya dia tuh kayak bodo amat gitu ya jadi ini 12 jam setelah kita tinggal ya ikan oscar dengan ikan palmas albinonya nah tuh mereka mulai deget-degetan tapi kayak apa ya tetap sama aja ya bodo amat gitu jadi mereka saling cuek terus gak terlalu apa ya gak terlalu galak juga jadi meskipun palmas albino ataupun oscarnya ini setara ya mereka ini gak saling berantem gitu gak saling ngelukai nah tapi bukan berarti ya ikan oscar ini 100% aman guys karena memang ada juga kejadian dimana ada juga waktu itu yang DM aku kalau ikan oscarnya itu galak banget jadi semua itu diserang ya nah itu ada juga guys kemungkinan kayak gitu nah makanya kalau misalnya kamu pengen ngetankmate ikan oscar ya entah itu yang kecil sedang atau yang udah besar harus diperhatikan lagi ya apakah ikan oscar yang kita punya itu kita dapet yang galak atau dapet yang baik kayak gini nah kalau ini mungkin kita dapet yang baik guys dan biasanya salah satu cara ya supaya ikan oscar ini gak terlalu galak kita gabung dengan ikan-ikan lainnya jadi tanknya itu sekalian rame gitu nah kalau ikan oscarnya sendiri ya kan atau mungkin berdua doang kayak gini ya lama-kelamaan bisa jadi ikan oscarnya makin galak gitu bahkan teritorial guys jadi ini 24 jam setelah kita tinggal ya habis gabungin ikan palmas dengan ikan oscar nah ini ikan palmasnya tuh ya dia dari tadi masih di area kiri sih jadi antara filter atau mungkin ke atas-atas tapi dia masih di area kiri sedangkan si oscar ini mungkin ya kenapa dia suka di kanan karena kalau kita lihat ya jadi itu ada arus dari top filternya jatuh ke bawah sehingga menciptakan arus dari gini guys aku tunjukin kayak gini nah mungkin oscarnya itu suka guys meskipun tadi aku udah sebutin habitatnya itu sebenarnya air yang berarus lambat gitu tapi dia suka juga kok kalau misalkan kita kasih perairan atau apa tank yang arusnya itu cukup deras nah seperti biasa guys di akhir tankmate eksperimen kita bakal coba kasih makan nah karena ini mereka masih kecil ya jadi kita kasih cacing beku guys kita langsung tuangin aja cacing bekunya kita lihat guys uh ternyata oscarnya langsung mau makan guys jadi dari sini kita bisa ngeliat juga kenapa kok waktu tankmate eksperimen itu kita kasih makan jadi kita bakal lihat siapa ikan yang lebih dominan dari segi makan-makannya guys nah dari situ kita bakal tau juga ya jadi tankmate itu gak bisa asal guys kita harus ngeliat juga mana yang lebih dominan makannya nah itu kita pertimbangkan tuh nah kalau dari sini kita lihat oscarnya lebih dominan ya makannya tuh meskipun palmasnya dari tadi muter-muter juga tuh mereka kayaknya sama-sama makan tuh ya tuh 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 ya antara palmas senegalus albino ataupun oscar mereka udah sama-sama mau makan beda kayak yang sebelumnya ya alligator sama pelatih doras dimana mereka kayak masih entah gak mau atau masih malu-malu buat makan yang jelas ini kita bisa lebih enak gitu ngeliatnya karena kalau misalkan ada satu yang dominan ada satu yang gak dominan nah itu mungkin kita bisa pertimbangin dari makannya lebih dibanyakin atau mungkin yang dominan misalkan si oscar ya nah itu mungkin oscarnya dikenyangin dulu ya kan terus kita pisahin pakai jaring baru ngasih makan yang ini nah itu bisa diakalin guys asalkan kita tahu mana yang dominan waktu makan ya paling gampangnya yang paling rakus lah jadi kita bisa pertimbangin kita bisa lihat kalau misalkan ada yang rakus nah itu kita batasi juga tuh ya dari makannya sekaligus ini juga menjawab ya kemarin ada juga yang nanya di DM sama komen bang itu palmas senegalus albino sama oscarnya makan apa jadi untuk saat ini mereka ini aku kasih makan cacing beku dan kadang aku kasih makan juga kayak apa namanya udang rebon udang kering kayak gitu-gitulah pokoknya guys jadi pokoknya sesuatu yang muat di mulut mereka dan sejauh ini yang muat di mulut mereka ya itu tadi cacing beku terus ada lagi udang kering ya bahkan maggot pun oscar mau guys cuman kalau maggot si palmasnya itu gak mau guys nih kelihatan gak dari tadi ya kamu sadar gak sih kalau si palmas si apa ya si palmas ini dia hanya keliling-keliling doang paling makan hanya sesekali aja sedangkan si oscar ya dari tadi makan mulut guys jadi itu tuh ya dia bener-bener nelen cacing beku yang lewat di depannya guys atau mungkin tuh dia nyamperin ya cacing beku yang disini terus yang disitu jadi dia samperin semua tuh ya bener-bener makan sampai habis beda sama palmas yang mungkin makannya itu lebih apa adanya aja guys gak serah hapus ikan oscar nah jadi itu dia guys tankmate eksperimen episode 2 antara palmas senegalus albino dengan oscar tiger shortbody dan bisa kita lihat sendiri ya meskipun mereka makannya mungkin salah satu ada yang rakus yang satu gak terlalu tapi mereka dari temperament gak ada yang galak gitu entah saling melukai saling ngigitin ekor atau saling membunuh itu gak ada guys jadi mereka salah satu ada yang rakus tapi gak sampai galak banget lah dan dari sini kamu bisa belajar ya antara ikan oscar sama ikan palmas albino itu sebenarnya bisa digabung toh dari tipe ikannya mereka ini saling ngelengkapi guys jadi ikan palmas ini sebenarnya dia ikan tipe bawah meskipun dari tadi kita lihat di video ya dia ini suka muter-muter ya ke atas ke tengah sedangkan ikan oscar ini dia sebenarnya ikan tipe tengah meskipun dia dari tadi di bawah terus terus pelajaran yang kedua kalau kita pengen gabungin tankmate itu jangan apa namanya ukuran yang berbeda ya misalkan oscar ini lebih gede tapi palmasnya seuprit ya kecil banget nah itu jangan sampai guys atau sebaliknya palmasnya udah segede lontong gitu ya bener-bener gede banget misalkan tadi sampai 70 cm tapi oscarnya kecil kayak gini ya jangan sampai juga guys jadi ukuran pun harus seimbang ya kalau misalkan mereka apa oscar 20 ya palmasnya 20 kalau oscarnya 10 ya palmasnya juga sekitar ya paling mentok 12-13an lah jadi jangan terlalu besar juga atau jangan terlalu kecil juga nah terus yang ketiga ini pintar-pintarnya kita milih ikan oscar yang baik jadi kadang itu emang ada oscar yang galak tapi ada juga oscar yang baik nah kebetulan oscar yang kecil ini dia kayaknya sifatnya gak terlalu galak dan cenderung kalem-kalem aja guys jadi kalau kita gabungin ke palmas atau mungkin ikan-ikan lainnya ya dia gak bakal makan atau ngelukain ya tapi kalau kamu gabungin ikan kayak neon atau mungkin zebra dan nio ya pasti bakal dimakan guys intinya tank mat yang seukuran tubuhnya lah tapi kalau ikan-ikan kecil gitu yang tadi aku sebutin neon tetra ya bakal dimakan karena itu dia anggap sebagai makanannya nah kalau kamu gimana guys apa pelajaran yang kamu ambil dari tank mat eksperimen ini atau kamu punya pengalaman pelihara ikan oscar ataupun palmas albino boleh banget tulis di kolom komentar guys yaudah mungkin itu aja guys dari aku ya untuk tank mat eksperimen episode 2 ini guys antara ikan oscar dengan ikan palmas albino yaudah mungkin aja guys dari aku sampai jumpa di video-video nakama aquatik selanjutnya guys daaah sub indo by broth3rmax